Al-Fatihah Ini masih dalam bahas Kemudian kita masih membahas Yang disini sebutkan oleh beliau Jadi pembahasan apa? Wa'abaw ayuh tazil Jadi mereka Menolak untuk dihilangkan Ini sholah al-baqi Apabila Sisanya itu pantas Untuk menjadi Wasel Untuk menjadi silah Kalau dia itu pantas sebagai silah Maka tidak boleh dihapuskan Yang dia itu menyempurnakan maknanya Dan dihapuskan Disini mereka itu banyak Dan jelas sekali Ini ada pun Itu nanti dibahas Kita masih di dalam bahasan Wa'abaw ayuh tazil In sholhal baqi li waslin muqmili Kita teruskan ucapan Ini secara makna Seher tadi adalah Wa'abaw mereka Para ulama itu Menolak Apabila Dihapuskan Ya Dihapuskan Yang dia itu Pantas Silahnya itu Ya Untuk apa? Untuk dihapuskan juga Ini harus disini Dari situ Tampak Bagimu Apa di ucapan Penulis itu Yang disitu ada Ibham Ubham Jadi seperti Contoh ya Contohnya itu Ja'ladhi huwa abuhu Muntalikun Ja'ladhi huwa abuhu Muntalikun Maka disini Ada apa? Ada di dalam silah itu Ada jumlah Ya'ladhi huwa abuhu Muntalikun Nah seperti ini Ini yang Yang dibicarakan Ya Jadi itu Di dalam Silah huwa abuhu Muntalikun Itu ada jumlah Yang pantas Untuk berdiri Sendiri Ya Disebutkan disini Ibnu Akhil Menyebutkan Jadi tampak Dari ucapan Musonef itu Ada Kerancuan Fa'inahulam yubayin Anahumata Solahama ba'da Domir Li'ayyaku Nasillah Layuhda Karena Belum tidak menjelaskan Kapan Yang dihitung Pantas Setelah Domir itu Untuk Yang dihitung Boleh untuk Dihapus Ini sama saja Yang dihitung Domirnya itu Rafa Atau Nasob Atau Majrur Karena nanti Akan Disebutkan Bahwa Yang dimaksud oleh Ibn Malik itu Hanya apa Hanya yang dia itu Marfuk saja Itu Jadi yang dimaksud Oleh Ibn Malik itu Hanya Marfuk saja Sehingga oleh Ibn Akhil Dibantah Bahwa Tidak hanya Untuk yang Marfuk saja Yang mansob juga Majrur pun juga Demikian juga Ini sama saja Mausulnya itu Itu Berupa Ayu Atau Selain Ayu Bahkan Kadang-kadang Itu ada Tersirat Bahwa Duhir Ucapan dari Ibn Malik itu Bahwa hukumnya itu Hanya khusus Untuk Domir Yang dihitung Marfuk saja Demikian juga Yang selain Ayu Dari Isim-isim Mausul Jadi Dari Sairnya itu Yang dimaksud Hanya Domir Yang dihitung Rofak saja Kedudukannya Demikian juga Yang dihitung Itu adalah Selain Ayu Karena Ucapan Dia itu Dalam Susunan Seperti ini Dan Perkeranya Bukan Seperti itu Bahkan Tidak Boleh Dihapuskan Bersama Dengan Ayu Ataupun Selain Ayu Ini Pembicaraan Kita Ini Masih Pembicaraan Ayu Yang berkaitan Dengan Ayu Yang dia itu Isim Mausul Ya Walaupun Mungkin Jarang Kita Jumpai Tapi Ini Yang Dibicarakan Yang Dibicarakan Tentang Masalah Ayu Dan Yang selain Ayu Jadi Di sini Dikatakan Ini Perkara Bukan Demikian Bahkan Tidaklah Dihapus Bersama Dengan Ayu Atau Selain Dari Ayu Kapanpun Yang pantas Setelahnya Itu Yang dia itu Pantas Untuk menjadi Silah Sebagaimana Yang telah Lewat Jadi Maka Di sini Mana Silahnya Hua Abuh Muntal Isim Maksudnya Alati Kan Demikian Ini Silah Hua Abuh Muntal Disitu Ada Jumlah Yang dia itu Sempurna Yaitu Abuh Muntal Maka Disini Tidak Boleh Di Hapus Maka Disini Tidak Boleh Di Hapus Karena Kita Tidak Tau Mana Sebenarnya Yang Di Hapus Itu Kembalinya Kan Itu Intinya Adalah Disitu Jadi Tidak Tau Yang Di Hapus Itu Adalah Hunya Atau Selainnya Oleh Karena Itu Kapan Yang Dia itu Ya Baik Berupa Ayu Atau Selain Ayu Yang Yang Dia itu Adalah Di Dalam Silahnya Itu Ada Jumlah Yang Dia itu Sempurna Yang Yang Di Dalam Itu Pantas Ya Dari Di Dalam Silah Itu Ada Jumlah Yang Dia itu Mukmil Yang Sempurna Maka Seperti Itu Tidak Boleh Dihapus Sama Jadi Dia itu Rafa Atau Nasob Atau Dia itu Majur Dengan Ayu Atau Selain Ayu Simpolenya Adalah Seperti Itu Beliau Mengatakan Disini Ini Selain Ayu Kapanpun Yang Pantas Setelahnya Itu Yang Dia itu Pantas Sebagai Silah Juga Bisa Untuk Sebagai Silah Juga Oleh Karena Itu Tidak Boleh Disini Tidak Boleh Demikian Pemahaman Kita Seperti Seperti Sebagaimana Lewat Nahu Ja'alladhi Hu'abuhu Muntalikun Ini Silahnya Disini Apa Isim Mosulnya Mana Aladhi Berarti Kan bukan Hanya Untuk Ayu Selain Ayu Kan juga Hu'abuhu Muntalikun Silahnya Mana Hu'abuhu Muntalikun Disini Kan Khobar Nya Apa Abu Muntalikun Dia Jumlah Sempurna Juga Kan Oleh Karena Itu Tidak Boleh Di Hapus Disini Guanya Tidak Boleh Di Hapus Karena Ada Kemungkinan Ini Dan Itu Seperti Contoh Ya Yujibuni Ayihum Huwa Yakum Maka Seperti Ini La Yulam Al Hadfu Tidak Diketahui Mana Yang Dia Itu Di Hapus Itu Nah Itu Yang Diperbincangkan Ya Ini Ketentuannya Adalah Kapanpun Yang Ada Kemungkinan Ini Dan Itu Maka Tidak Boleh Di Hapus A Itu Simpulannya Adalah Itu Ya Itu Juga Tidak Boleh Di Hapus Mana Silahnya Isim Masulnya Ayuh Kemudian Dia Diidofahkan Kan Telah lewat Ayuhum Diidofahkan Kemudian Kan Silahnya Huwabu Mentolikun Kan Gitu Wakatal Ikan Mansub Juga Mansub Juga Kalau Yang Disyaratkan Oleh Himnu Malik Itu Cuma Rafa Saja Padahal Nasub Dan Jir Juga Demikian Wakatal Ikan Mansub Wal Majur Nah Demikian Juga Nasub Dan Jir Nah Jani Alladhi Ini kan Maksudnya Alladhi Kemudian Silahnya Mana Darabtuhu Vidari Kan Gitu Maka Seperti Tidak Boleh Dihapuskan Demir Huwnya Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Dihapuskan Darabtuhu Ini Aed Huwnya Itu Ya Karena Apa Disitu Ada Vidari Vidari Itu Sebenarnya Apa Susunan Cermajur Yang Dia Itu Ada Ada Kata Yang Dihapuskan Seperti Istakoro Atau Mustakirun Kan Itu Maka Tidak Boleh Dihapus Huwnya Itu Tidak Boleh Mana Tidak Boleh Dihapus Disini Hi Tidak Boleh Bihi Itu Tidak Boleh Dihapus Ini Ada Talik Disini Dari Seiko Desebutkan Ini Marrortu Bilati Marrortu Bihi Hinya Tidak Boleh Dihapus Karena Vidari Sendiri Itu Kalimat Sesepurna Bisa Disitu Istakoro Vidari Ini Kedudukannya Apa Naso Atau Rova Jir Kan Demikian Sekarang Pakai Ayu Jadi Yang Pakai Ayu Atau Tidak Pakai Ayu Yang Ada Kemungkinan Yang Dihapus Ini Atau Itu Maka Tidak Boleh Dihapus Dan Itu Tidak Boleh Dihapus Demikian Itu Sama Paham Ya Ini Bahasan Tadi Selesai Bahasan Tadi Pokoknya Tidak Kita sebutkan Walaupun Mungkin Awalnya Agak Sulit Tapi Demikian Pahami InsyaAllah Jadi Selesai Sudah Itu Dulu Subhanallah Mungkin Mungkin Selesai Nam Selesai Also